Intro Halo semuanya, selamat pagi Kembali lagi ke Youtube channel saya Youtube channel belajar bahasa Mandarin Bersama saya, Chen Wandra Hachou, saya Michael Pang Bagi kalian yang pertama kan nonton video saya Silahkan tekan tombol subscribe dulu Sudah? Kalau sudah, silahkan follow Instagram saya Chen.wandra Di sana kalian juga bisa belajar bahasa Mandarin Dan saya juga ada kelas online Belajar bahasa Mandarin dari nol Bagi kalian yang ingin daftar, silahkan daftar di Instagram saya Chen.wandra Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbedaan Sienmu dengan Citu Artinya sama-sama iri Ya, mari kita mulai Yang pertama adalah Sienmu 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 Itu artinya iri Ya, iri Sienmu Sienmu Dengan konotasi yang baik Dengan maksud yang baik Iri Ya, Sienmu Sienmu Contoh kalimatnya Pada saat kalian melihat temanmu beli handphone baru Atau beli sesuatu yang baru Terus kamu iri Kamu kasih tau dia Kamu ngomongnya Hau Sienmu Artinya, jadi iri deh Ya, Hau Sienmu Hau Sienmu Atau boleh juga kalian artikan iri banget Hau Sienmu Kalimat ini sering diucapkan pada saat kalian iri dengan seseorang Ya, dengan konotasi yang baik Dengan maksud yang baik Hau Sienmu Jadi iri deh Iri banget juga boleh Hau Sienmu Hau Sienmu Oke Contoh lainnya lagi Saya sangat iri sama kamu Karena anak kamu semuanya sangat berbakti Bahasa mandarinya Saya sangat iri sama kamu Nih de hai zhi Anaknya kamu Tau semuanya Hau Siaosun Sangat berbakti Jadi maksudnya Saya sangat iri sama kamu Anaknya kamu semuanya sangat berbakti Hau Sienmu Hau Sienmu Nih de hai zhi Tau Tau Hau Siaosun Hau Siaosun Oke Sekali lagi Wohen Sienmu Nih de hai zhi Tau Hau Siaosun Saya sangat iri sama kamu Karena anaknya kamu semuanya sangat berbakti Contohnya lagi Dia setiap ulangan selalu mendapat nilai seratus Saya sungguh iri terhadap dia Bahasa mandarinya Ta mei zhi kao shi Tau te tau man fan Woh Sienmu ta Ta mei zhi kao shi Tau te tau man fan Wohen Sienmu ta Ta dia Mei zhi setiap kali Kao shi ujian atau ulangan Tau te tau Semuanya mendapatkan man fan Man fan artinya nilai yang penuh Maksudnya nilai seratus Wohen Saya sungguh Sienmu ta Iri terhadap dia Iri sama dia Jadi maksudnya Dia setiap kali ujian Dia setiap kali ulangan Selalu mendapatkan nilai seratus Saya sungguh iri sama dia Oke Bahasa mandarinya Ta mei zhi kao shi Tau te tau man fan Wohen Sienmu ta Ta mei zhi kao shi Tau te tau man fan Wohen Sienmu ta Coba baca pelang pelang Ta mei zhi kao shi Tau te tau man fan Wohen Sienmu ta Wohen Sienmu ta Sekali lagi Ta mei zhi kao shi Tau te tau man fan Wohen Sienmu ta Dia setiap kali ujian Selalu dapat seratus Saya sungguh iri sama dia Contoh kalimatnya lagi Mei mei atau adik perempuan Sangat iri terhadap jeje Atau kekak perempuan Bisa pergi kerja part time Bahasa mandarinya Jadi maksudnya adik perempuan sangat iri terhadap kakak perempuan Bisa pergi kerja part time Bahasa mandarinya Mei mei Fei chan Sienmu Jeje Kei Chu chu ta Kong Coba baca pelang pelang Mei mei Fei chan Sienmu Jeje Kei Chu chu Ta Kong Sekali Mei mei Fei chan Sienmu Jeje Kei Chu chu Ta Kong Mei mei Fei chan Sienmu Jeje Kei Chu chu Ta Kong Adik perempuan sangat iri terhadap kakak perempuan bisa pergi keluar kerja part time Contoh kalimatnya lagi Saya sangat iri sama orang yang bisa pergi belajar ke Tiongkok Bahasa mandarinya Jadi maksudnya saya sangat iri terhadap orang yang bisa pergi ke Tiongkok Yoga Tidak Ute Ute Oke, coba sekali lagi. Bisa? Jadi, sienmu artinya iri dengan konotasi yang baik. Sienmu artinya iri. Oke? Nah, berikutnya adalah citu. Atau biasanya orang baca citu. Citu sama saja. Oke? Jadi, citu atau citu artinya sirik. Jadi, sirik dengan konotasi negatif. Namanya juga sirik. Jadi, konotasinya negatif. Contoh kalimatnya. Dia sirik sama kamu punya suami yang begitu baik. Dia sirik sama kamu punya suami yang begitu baik. Bahasa mandarinya. Jadi, maksudnya dia sirik sama kamu punya suami yang begitu baik. Bahasa mandarinya. Ta citu ni yu jemma hao te laukong. Ta citu ni yu jemma hao te laukong. Oke? Coba sekali lagi. Ta citu ni yu jemma hao te laukong. Artinya, dia sirik sama kamu punya suami yang begitu baik. Contoh lainnya lagi. Mereka sirik dengan kesuksesan kita. Bahasa mandarinya. Coba baca sekali lagi. Mereka sirik dengan kesuksesan kita. Contohnya lagi. Dia sirik bisnisnya kita lebih baik dari dia. Bahasa mandarinya. Ta citu women jathe sheng yi bi ta hao. Ta citu women jathe sheng yi bi ta hao. Ta dia citu artinya sirik. Women jathe sheng yi artinya bisnisnya kita bi ta hao lebih baik dibandingkan dia. Jadi, maksudnya dia sirik sama kita karena bisnisnya kita lebih baik dari dia. Ta citu women jathe sheng yi bi ta hao. Coba sekali lagi. Ta citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia sirik sama kita karena bisnisnya kita lebih baik dari dia. Contohnya lagi. Dia sirik sama kamu karena kamu lebih cantik dari dia. Bahasa mandarinya. Ta citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia citu women jathe sheng yi bi ta hao. Dia citu women jathe sheng yi bi ta hao. Jadi maksudnya Dia sirik sama kamu Karena kamu lebih cantik dari dia Coba baca pelan-pelan Sekali lagi Dia sirik sama kamu Karena kamu lebih cantik dari dia Oke, jadi kesimpulannya Sienmu itu iri Dengan konotasi yang positif Iri Sienmu Tapi kalau Itu artinya sirik Beda ya Kalau sirik konotasinya negatif Ya, sekali lagi Kalau sienmu Iri Konotasinya positif Sedangkan Citu Atau citu Artinya sirik Konotasinya negatif Oke, mengerti? Video kali ini sampai disini dulu Semoga bermanfaat Silahkan bantu saya Tekan tombol like Dan share ke temanmu Sebanyak-banyaknya Ajak mereka subscribe Ke Youtube channel saya Kalau semakin banyak yang subscribe Saya akan semakin semangat Bikin video untuk kalian Hau sisi tajah Cai ciet Bye bye Jajah Jajah Terima kasih.